Informasi lainnya pemirsa pengunjung pada selasa 5 Januari berbondong-bondong ke salah satu resorski wilayah Moskow. Salju yang melimpah dan kurangnya pembatasan aktivitas luar ruangan terkait virus corona menjadi daya tarik para pengunjung. Tempat parkir penuh dan antrian terjadi untuk lift ski di resors Sorsani, 50 km sebelah utara ibu kota Rusia. Mengenakan masker diwajibkan di dalam fasilitas persewaan resor serta di ruang ganti dan kafe. Tetapi banyak pengunjung terlihat tidak mengenakan perlindungan pribadi dan tidak mempraktikan jarak sosial di dalam atau di luar ruangan. Resor ini memiliki 11 lereng, tidak ada yang tingginya lebih dari 90 meter dan secara tradisional menarik wisatawan lokal dari ibu kota selama liburan tahun baru. Tahun ini musim dingin tradisional Rusia dan hari non-kerja dimulai pada 31 Desember dan akan berlangsung hingga 11 Januari. Lereng di Sorosani terbuka untuk kegiatan olahraga antara pukul 9 pagi hingga 2 pagi untuk menampung lebih banyak pengunjung. Menurut pihak resor, 500 ribu orang berkunjung selama musim dingin 2018-2019. Jumlah pengunjung kemungkinan akan lebih tinggi tahun ini karena kombinasi cuaca yang baik dan pembatasan perjalanan internasional. Rusia telah menolak memperlakukan pengunjian ketat seperti yang terjadi pada musim 9 tahun ini dengan mengandalkan tindakan yang ditargetkan. Negara ini telah meluncurkan program vaksinasi sukarela dengan vaksin Sputnik V buatan sendiri pada bulan Desember dan melaporkan 1 juta tonggak vaksin pada 4 Januari. Negara ini memiliki jumlah kasus COVID-19 tertinggi keempat di dunia yang melaporkan 24.246 kasus virus corona baru selama 24 jam terakhir pada hari Selasa termasuk 4.842 di Moskow. Hingga penghitungan nasional menjadi 3.284.384. Pihak perwenang mengatakan 518 orang telah tewas menjadikan jumlah kematian resmi Rusia menjadi 59.506. Dari Moskow, Rusia, kontributor Nusantara TV melaporkan